Mari berkreasi, mari berkoleksi, mari berinovasi, dengan sebuah si Anci Cobakah kau perhatikan, ininya dulu bibitan, sudah berjalan bertahun-tahun, cobalah bayangkan Oke bro, lagi berjalan untuk memulang sore-sore ini, wah ini sangat luar biasa, itu sebuah tanaman Lohansung Ini ada beberapa jenis mirtan ya, jadi ini mirtan juga segini, besarnya juga sudah siap dikali, tapi belum siap untuk bikin videonya, karena masih membuat yang lain Nah ini dia teman-teman Oke Ini ada sebuah bahan si Anci yang memang sudah siap dikali, dibikin Koleksi, jadi sore hari ini teman-teman Selanjutnya kita akan membongkel, tapi sebelum kita bongkel, kita potong dulu Oh Ini dia, ini sudah berumur lima tahunan teman-teman, tapi penanaman di sebuah potongan galon Oke, ini akan dibuat koleksi ya, kita bolang dulu, kita dongel dulu Nah Nah Ini dia teman-teman Ternyata sebentar saja Nah Ini dia Oke, kita lanjut Untuk siap dibikin koleksi Kita jumpa lagi di meja putarnya Oke Nah Nah Ini dia teman-teman Aduh Habis di Dungkel, kita langsung Berlanjut untuk di meja putarnya Jadi Untuk sementara kita langsung aja teman-teman ya Karena waktu sudah sore juga Jadi Selamat berjumat kembali di Channel TEC Bersama saya Tusesno Kegiatan di sore hari ini Habis pendongkelan sebuah bahan Sianci Hahaha Jadi ini sudah berumur kurang lebih lima tahun Dulu saya tanam dari kecil sekali Karena ini hanya tanam di Sebuah potongan galon Jadi ya Ini tidak bermaksud untuk Kegiatan dulu teman-teman ya Hanya dibikin untuk sebuah Apa tanaman gitu aja ya Jadi ini akan saya bongkar Sejauh mana nanti Untuk Pemindahannya ke dalam pot ya Jadi ini teman-teman Ini sebuah potongan galon yang sudah lama sekali Nah ini dia teman-teman Oke Kita lanjut Sejauh mana nanti akan kita Pindahkan pot Tetapi Terus sementara akan kita Kurangi tanahnya dulu Supaya nanti lebih mudah Nah Dilihat akarnya teman-teman ya Hehehe Sangat-sangat luar biasa Tuan-tuan Aduh Tapi kalau sendirian Seperti ini ya Alangkah susah Nah Bentar dulu teman-teman Ini kita harus kurangi Nah 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 Karena Aduh 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 Lumayan Aduh Lumayan juga Karena Akar sudah terlalu besar teman-teman Cuman tak apalah Inilah harapan kita semua Kalau Penanaman dengan subur tentunya akan Aduh 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 Sementara kita turunkan dulu tanahnya ya Teman-teman ya Balik sini aja Nah Di cek secara mana Bentuknya ya Memang sangat cakep teman-teman Karena besar ya Hehehe Sangat mantap sekali Untuk sementara ini akan saya pindahkan ke pot yang bundar mungkin ya Coba saya ambil cek pot dulu ini dia teman-teman tes dulu nah ternyata bagus juga setelah masuk pot hahaha aduh oke untuk sementara kita uruk dulu ya teman-teman setelah diurruk nanti baru kita lanjut untuk dipentuk ya nah ini dia khusus untuk pemula dimana saya berada tentunya dengan sebuah bahan syanci yang memang sudah saya tanam dari kurang lebih 5 tahun yang sudah ini sudah siap dipindahkan ke pot ini tentunya untuk dibuat sebuah koleksi jadi untuk sementara kita akan berlangsung untuk memelidahan kita akan potong oke mari kita fokuskan kita konsentrasikan supaya tidak ada kesulitan hahaha oke gini lah caranya TEC untuk memberikan beberapa sajian yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan nanti akan membuahkan hasil yang top yang sangat sempurna bisa keren hahaha aduh ah jadi ini kan saya potong pemilihan dari yang pertama dari bawah ini ingat ya program awal kalau nanti memang kurang cocok bentuk masih bisa dirubah jadi tidak usah terlalu gegabah teman-teman ya karena bikin seperti ini tidak bisa sembarangan nanti kalau salah program salah motong nungunya akan sangat lama sekali oke jadi ini kan saya potong bagian atas untuk menyeimbangkan untuk keserasiannya nah sudah ada beberapa pengotongan ya kita potong sini juga ini pendek teman-teman karena tidak pasang miring tentunya sangat mudah ya potong bagian sini kemudian yang paling atas ini juga harus potong bagian sini nah teman-teman oke nah ingat kembali ya untuk pemilihan dahan ini memang sangat menentukan nanti ya gerakannya ya ini bagian atas ya potong teman-teman oke sebentar ya biar kelihatan jelas ya yang bagian ini ambil bagian agak pendek bawah sini untuk nanti mengisi ruangan ini agak sedikit di atas ya ini hanya untuk keserasian teman-teman tapi nanti masih menunggu munculnya tunas baru ya ini dipotong sini aja teman-teman jadi untuk mencari keserasian ini memang ya perlu terlalu seperti ini teman-teman mana yang kurang pas jadi ini tentunya masih akan berubah nanti teman-teman ya ini ada dua ini mungkin bisa dibagai suka atau mungkin dibuang salah satu ya untuk kesimbangan keserasian supaya nanti kesannya akan lebih bagus bagaimana teman-teman jadi seperti inilah yang demat saya sajikan dengan sebuah si anji mudah-mudahan ini akan tumbuh dengan sempurna jadi untuk tinggal penyiraman ini nanti masih ditunggu sejauh mana perkembangannya ya teman-teman ya nanti kalau sudah ini bisa dipotong bagian atas nanti tapi nunggu dari sini ya untuk pengisian mungkin sebagian juga bisa dipendekkan lagi dan mana nanti yang kelihatan untuk menutup asnya atau batang pokoknya tentunya akan kita kurangi jadi inilah yang dapat saya sampaikan untuk sebuah karya atau kreasi dengan si anji mudah-mudahan akan bisa tertarik kawan-kawan oke mari berkreasi mari berkoleksi mari berinovasi dengan sebuah si anji coba coba kakak kakak perhatikan ininya dulu bibitan sudah berjalan bertahun-tahun cobalah bayangkan seperti ini teman-teman ya akan disambung lagi kak yuk oke terima kasih atas perhatiannya selamat sore semuanya buat seluruh pemerintah dimana saja berada dengan sebuah si anji ke depan mudah-mudahan kita akan menambah koleksi jadi saya kira itu terima kasih atas perhatiannya selamat sore semuanya oke hehehe hehehe selamat menikmati selamat menikmati